Hai semua Assalamualaikum langsung aja pertama kalian sisikan 5 butir telur utuh di wadah yang bersih 165 ml gula pasir putih dan setengah sendok teh vanila cair Kalian boleh diganti dengan vanila bubuk 1 sendok teh SP emulsifier Ini SP itu pelembut kue Sekarang kocok cukup dengan 10 detik aja asal tercampur merata seperti ini Lalu kita akan campurkan dengan bahan kering harus disaring 2 sendok makan susu bubuk aku pakai fiber cream 200 gram tepung terigu protein sedang Nah kenapa ini bahan keringnya kalian harus saring supaya kalian menghasilkan kue bolu yang teksturnya itu lembut Oke selanjutnya nyalakan mixernya kocok dengan kecepatan yang tinggi Sampai adonannya mengental putih dan berjejak Itu kan bagian pinggirnya belum kita ratakan Sekarang sisikan dulu mixernya matikan Lalu kita ratakan untuk bagian pinggirnya menggunakan spatula Ini untuk memastikan semua bahannya tercampur rata dengan maksimal Untuk selanjutnya nyalakan kembali mixer kocok hingga benar-benar mengembang sempurna Nah seperti ini teksturnya kental putih dan berjejak Adonan kue yang seperti ini teksturnya ini sangat bagus banget Kalian bakalan menghasilkan kue bolu yang super mengembang dan lembut Nah sekarang boleh kita matikan untuk mixernya Lalu kita campurkan dengan margarin Untuk margarin kalian cukup sampai meleleh 200 gram margarin Ini margarinnya agak mengentalan karena udah dingin ya Kita sisikan supaya gampang menggunakan teknik pancing dari adonan Yang pertama kita ambil kurang lebih 3 centong Lalu ratakan seperti yang di video ini Lalu kita sisikan semua adonan yang sedikit kita campurkan dengan margarin Kemudian kita aduk menggunakan teknik aduk balik ya Yaitu dari bawah ke atas terus aja hingga semua bahannya benar-benar tercampur merata Dan buat kalian pastikan margarinnya jangan sampai tertinggal di dasar adonan Supaya kalian menghasilkan kue bolu yang benar-benar mengembangnya sempurna anti bantat ya Nah ini sebagian sisikan kurang lebih 3 centong aja Lalu campurkan 1 sendok makan dengan pasta coklat ya Kalian pakai pasta coklat yang harganya itu agak mahalan sedikit gak apa-apa Nanti kalian hasilnya itu bolunya enak harum ya tidak bau apek Oke kita aduk-aduk aja dengan sendok seperti yang di video hingga tercampur merata Kalau udah kita persiapkan loyang ukuran 22 cm Untuk yang pertama kita sisikan adonan yang warnanya putih ya Ini untuk loyangnya udah aku olesi dengan sedikit margarin dan ditaburi dengan sedikit tepung terigu ya Supaya tidak lengket kalian boleh menggunakan karlo Karlo itu terdiri dari perbandingannya 1 banding 1 yaitu margarin, minyak goreng, dan tepung terigu Nah ini untuk yang kedua sisikan adonan yang udah kita beri pasta coklat Untuk selanjutnya kita sisikan adonan yang original yang putih ini ya Kita selang-selingkan aja hingga semua adonannya habis Kalau udah ratakan bagian atasnya Lalu kita beri motif coklat ya Atasnya cukup dengan tusuk lidi Kita bentuk kalian pasti bisa sangat mudah banget Oke setelah itu untuk pemanggangan kalian boleh disesuaikan Mau punyanya oven tangkering juga boleh Menggunakan api sedang dan dipanggang kurang lebih selama 40 menit Atau kalian silakan disesuaikan dengan oven masing-masing ya Ini aku panggang menggunakan oven listrik Udah dipanaskan untuk sebelumnya selama 10 menit Supaya kita saat memanggang ovennya itu udah dalam keadaan panas ya Oke ini untuk bagian atasnya kita beri motif coklat Dan kita bentuk seperti yang di video Cukup menggunakan tusuk lidi Sangat mudah ya Sekarang kalau udah kita panggang di oven Di suhu 180 derajat celcius Menggunakan api bawah selama 30 menit Oke setelah 30 menit Kita suhunya menjadi api atas bawah selama 5 menit Nah ini total pemanggangan selama 35 menit Kuenya udah matang cantik banget Ini langsung aja kita potong-potong Ini masih hangat-hangat gitu ya Berasa empuk saat dipotong dengan pisau juga Tuh kita lihat bagian dalamnya Super motif ya Coklatnya harum Tidak bau api Nah ini buat kalian tuh Lihat beneran teksturnya lembut banget Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya Terima kasih Piii Piii Pię